Hai ibu-ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar nih ibu-ibu kayaknya lama banget nih saya nggak upload video belanja nah hari ini saya mau belanja nih ibu-ibu tapi bukan belanja sayur-mayur saya mau belanja bahan untuk membuat roti dan kue gitu jadi rencananya ibu-ibu saya itu mau coba untuk jualan donat dan juga empe-empe awalnya memang karena saya suka banget bikinin donat untuk anak-anak ibu-ibu mungkin udah puluhan kali saya coba dan anak-anak tuh suka banget makan donatnya akhirnya saya kepikiran deh kenapa nggak dijualin aja ya donatnya nah kalau empe-empe emang karena saya yang suka ibu-ibu karena sering bikin juga makanya kepikiran juga buat dijual Oke saya mau belanja dulu ibu-ibu nah ini saya mau cari mesis dulu biasanya saya pakai merek seres tapi karena ini mau dijual kayaknya nggak jadi hitungannya kalau pakai merek seres jadi saya coba pakai merek lain tapi yang rasanya juga nggak kalah enak nah ini adalah alas untuk donatnya sebenarnya ini buat bolu kuku sih tapi saya pakai buat alas donat di sini bahan-bahannya cukup lengkap ya ibu-ibu dan kalau mau beli banyak sekalian lebih baik di toko khusus kayak gini ibu-ibu biar lebih hemat lumayan kan hemat seribu-dua ribu juga nah ini kejunya saya pakai procis gold yang lumayan terjangkau ibu-ibu harganya nah udah selesai belanja nih ibu-ibu tinggal ke kasir aja saya mau bayar dulu ya Nah ini saya udah di rumah ibu-ibu saya mau bongkar-bongkar dulu belanjaan ini ini pertama saya masih beli plastik ibu-ibu ini buat bikin es batu sih sebenarnya lalu saya beli kresek karena saya jualan empe-empe jadi saya pakai ini buat wadah belum nemu wadah yang lebih ramah lingkungan sih ibu-ibu selanjutnya saya beli tisu ini harganya 3.000an kadang masih butuh tisu kan lalu saya beli ini alas buat donatnya ini harganya 18.000 kalau nggak salah selanjutnya saya beli keju ini 11.000an ya ibu-ibu nggak apa-apa kan ya saya sebutin harganya walaupun nggak semua saya nggak hafal juga semuanya selanjutnya ini mesesnya ini harganya 6.500 saya beli dua biasanya saya pakai merk Seres ibu-ibu tapi terlalu mahal kalau untuk dijual dan ini nggak kalah enak kok rasanya sama merk Seres itu udah pernah nyobain juga ya soalnya selanjutnya saya beli nutrisari ini 12.000 kalau nggak salah harganya ibu-ibu kadang-kadang pengen minum yang segar gitu kan ya hehehe Terus ini saya beli minyak goreng yang satu liter harganya 11.500 kalau nggak salah dan ini dia tepung sagu yang saya cari-cari di deket rumah tuh nggak ada ini saya beli buat bikin empe-empe dan ini dia hasil empe-empe yang saya bikin ibu-ibu ini empe-empe dos jadi nggak pakai daging nggak pakai ikan nggak pakai apa-apa cuma tepung sagu aja sama tepung terigu dalamnya isi telur gitu ibu-ibu tapi ini enak loh ibu-ibu ini biasanya saya bikin satu kilogram ibu-ibu dapat 15-16 porsi saya jual harganya 5000 per porsinya dan itu biasanya langsung habis dalam waktu satu hari sih selanjutnya saya beli tepung cakra ini adalah bahan utama bikin donat ibu-ibu harganya 8.300 kalau nggak salah kalau di deket saya itu ini harganya 10.000 jadi lumayan kan hemat sedikit selanjutnya saya beli mentega putih ini buat topping donatnya buat diolesin gitu ibu-ibu lalu saya juga beli dark cooking coklat ini juga buat topping ibu-ibu tapi pakainya harus dilelehin dulu kemudian saya juga beli ragi instan atau fermipan ini saya beli yang 100 gram sekalian ibu-ibu biar lebih hemat dan ini dia donat-donat saya dan proses pembuatannya ibu-ibu ini saya bikinnya donat mini ya ibu-ibu jadi kecil-kecil gitu isinya 12 biji per boxnya ini saya jual harganya 18-20 ribu per boxnya ibu-ibu tergantung varian nanti kapan-kapan saya pengen share hitung-hitungannya gitu ibu-ibu di hari open order pertama saya dapat orderan 4-5 box gitu ibu-ibu dan sampai sekarang Alhamdulillah kadang saya bisa bikin 10 box per harinya sebenarnya ini adalah keisengan yang berfaedah sih ibu-ibu sebenarnya karena awalnya saya nggak niat buat jualan gitu cuma suka aja bikinin buat anak-anak tapi selanjutnya saya kepikiran aja gitu buat dijualin oke lanjut ke belajar ibu-ibu ini saya beli saus tomat karena anak-anak juga kadang makan saus tomat gitu dicocol sama tensang goreng atau apalah lalu saya beli saus sambal karena ini lagi diskon jadi saya beli yang gede sekalian deh nah ini dia belanjaan saya ibu-ibu belanja kebutuhan untuk jualan kalau saya lupa ini totalnya berapa nanti saya tulis aja di description box ya ibu-ibu semoga suka dengan videonya ya ibu-ibu sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like, share, dan subscribe saya pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh